Dari kemarin yang lu mengidam-idamkan tenda Borneo Borneo itu masih kalah sama tenda ini Tenda ini masih satu merek dengan Borneo Yaitu dari Mountain In Sport Cuman ini seri Ultralight-nya Dan bisa lu liat tuh Air pun gak sama sekali masuk ke dalam Ini lu bisa liat Disini keliatan bulir-bulir airnya doang nih Yang kayaknya berusaha banget gitu Menembus si bahan dari tenda ini Tapi gak bakal tembus Karena ini PO-nya udah gede banget Hai gengs Bersama Ikiw lagi disini Lu tepat banget sih datang ke channel ini Karena kalau lu seorang pendaki atau lu seorang traveler Lu akan menemukan barang-barang terbaru Yang kita update setiap minggunya Nah sekarang Kita akan rekomendasiin salah satu tenda Dari Mountain In Sport Yang lagi viral banget nih Warnanya oran banget, keliatan banget Akan rame di tahun 2021 Kita pernah review tenda seri Mountain In Sport itu Seri Borneo Dan itu Waduh Minatnya banyak banget Dan ini Yang seri ultralightnya Yang Borneo itu memakai bahan-bahan yang belum ultralight Seperti frame-nya itu masih pake fiber Ini seri ultralightnya nih Untuk frame-nya ini memakai bahan Apa Aluminium alloy Untuk flurnya pun beda Bukan pake terpal Langsung kita liat aja yuk Ke tendanya Nah Jadi buat lu yang kemarin gak kebagian Tenda Mountain In Sport Seri Borneo Lu bisa sikat ini Ini kita masih ada stoknya nih Jadi ini seri ultralightnya lah Jadi ini tuh kapasitas 2 sampai dengan 3 orang Jadi 2 orang cukup 3 orang pun cukup Asal badannya gak terlalu gede-gede kayak gue Jadi ini tuh untuk bagian atasnya nih Untuk bagian flashitnya Dia memakai bahan 210T polyester Jadi PU-nya itu 2500mm Jadi aman banget untuk dipake di gunung-gunung Indonesia Jadi curah hujan di Indonesia itu aman lah ketika memakai PU 2500 ini Dan ini pun gak terlalu tebel kok Dan ini ada 2 pintu nih Pintu bagian depan sama pintu bagian belakang Jadi lu bebas mau Mau menyebut ini bagian depan atau belakang Bebas aja Karena posisinya Sama aja nih Oke kalo dari depan kayak gini Hanya ada 1 pintu aja Dan kalo liat dari depan Disini ada sirkulasi udara nih Nah Ini ada 2 sirkulasi udara Di bagian kanan Dan di bagian kiri Jadi dipake kayak gini nih Tuh dipake kayak ada Berbahan keras gitu Lu tinggal ginian aja Pasang gini aja nih Itu untuk sirkulasi udaranya Jadi gak terlalu lembab lah Nah terus disini ada tali yang bisa lu bentang Tuh talinya Jadi untuk memperkokoh tenda ini Karena kan kalo musim hujan itu Anginnya juga suka besar banget nih Jadi lu tariknya gampang nih Dari sini Lu tariknya tinggal gini doang Ini ada namanya tuh kayak semacam stopper gitu Jadi lu gak perlu bingung-bingung ngikut kayak gimana Lu tinggal tarik gini aja Tuh Nih nih Oh udah kenceng sendiri tuh Dan ini tuh si talinya ini Kalo malam-malam tuh Kena cahaya tuh kayak Reflektif gitu Kayak memancarkan cahaya juga Talinya Oke itu di bagian luarnya Kita langsung ke bagian Dalamnya nih Ini Buka dulu si Resletingnya Jadi ini gak hanya resleting aja Jadi ada bahan velcro nya tuh Ada 2 Di bagian bawah sama di bagian Tengah Oke kita buka Nah Terus ada cantolan disini nih Cantolan untuk mengikat si Lipatan dari pintu tenda Oke ini udah keliatan nih Untuk bagian inner nya Gue jelasin dulu biar keliatan dari sini ya Ini ada 2 bahan yang dia pakai Untuk di bagian inner nya tuh Memakai bahan 190T polyester nih Bagian yang putih ini Plus B3 mesh Yang ini nih Jadi apa sih Bedanya B3 mesh Sama jaring biasa Jadi B3 mesh ini Gak bakal masuk nyamuk Atau masuk serangga Karena untuk kepadatan dari Si mesh yang diberikan ini Bener-bener padat banget Tapi Sirkulasi udara masih tetap lancar Jadi si nyamuk Kayak serangga kayak gitu Gak bakal masuk di Mesh yang memakai B3 mesh Oke kita kebuka dulu nih pintunya Oke kita lihat bagian dalamnya Tapi gue mending buka Semuanya aja pintunya Biar keliatan jelas nih Tuh Biar nanti gampang masuknya Oke Ini jadi di bagian dalamnya Nah ini kalau lu takut acak-acakan Lu bisa selipkan disini nih Nanti ada kantungnya Tuh Jadi rapih kayak gini Nah yang tadi gue bilang Si innernya memakai bahan polyester Terus B3 mesh Dan di bagian Dalamnya ini Ukurannya ini tuh Lumayan besar banget Sebenernya buat ukuran 2-3 orang Jadi untuk panjang ini Untuk panjang kesini Untuk panjang kesini tuh Ini panjangnya itu 230 cm Nah untuk Panjang ke belakang Ini 160 cm Nah untuk teras nih Ini teras sekarang ada dua nih Kesana sama ke belakang Ini terasnya itu masing-masing Mempunyai lebar Di 70 cm Dan untuk tingginya 125 cm Jadi Gak bisa berdiri tentunya Kalau tenda Untuk ukuran dua orang kayak gini Kecuali yang enam orang ya Oke Gue mau kasih tau bagian floor nya nih Nah bagian bawahnya Si lantainya Jadi si Lantai dari tenda morning ini tuh Memakai bahan 190T Polyester Dan PO nya itu Sama dengan atas 2500 Dan Sim pepet nih Bisa lu lihat dari sini Jadi jahitannya itu Ditempel gitu Terus dibalut lagi Sama Sealing gitu Sealing jadi iron Gak bakal masuk ke bagian jahitan sini Jadi aman Dan include footprint Tuh Ada dua Ini kan bagian inner nya nih Eh bagian Ya bagian inner yang menyatu dengan floor Dan ini bagian footprint nya Jadi lu gak usah ngeluarin biaya lagi untuk Membeli footprint Karena footprint ini tuh Bener-bener penting banget Kalau satu lapis aja ini Akan terasa kondensasi dari bawah Kalau ada footprint kayak gini Gak bakal terjadi kondensasi Karena kondensasinya di bagian footprint ini Di bagian atas Floor yang menyatu sama inner Bakalan aman Ini gue kasih tau Di bagian dalamnya itu Jarak antara inner sama outer Jadi jarak sama inner outer tuh Perlu diperhatikan banget Harus lumayan agak jauh Karena ketika kondensasi Di bagian inner tuh Gak bakal kerasa dingin Atau Ada embun-embun kayak gitu Jadi Embun itu dibiarkan menempel Di bagian si flash sheet nya aja Di bagian inner Gak ada embun yang menempel Jadi kita Ketika tidur Menempel bahan inner nya tuh Gak terasa dingin Jadi Wajib banget untuk memperhatikan Jedak dari flash sheet Ke bagian inner Dan disini tuh ada kantung Empat Empat kantung nih Ini bagian sini Jadi kantung Oh enam Sorry Ada enam kantung nih Banyak banget Ini kantung sebagian Di bagian belakang Terus disini juga ada Di depan situ ada Sama di depan sini ada Dan ada kantung Di bagian pinggir Nih Tuh Ada kantung di bagian pinggir Di kiri Dan sama di kanan Jadi disini ada Bagian terakhir Yaitu Gantungan buat lampu tenda Dan gantungan buat Lampu handphone Pakai flash Dipasang disini juga bisa nih Oke Ketika gue di dalam sih Ngerasa nyaman banget ya Untuk ukuran dua orang Dan gak terlalu pengap gitu Biasanya kalau tenda-tendanya tuh Ada yang pekap Karena ini sirkulasi udaranya Cukup banget Jadi meshnya cukup Komposisi meshnya cukup Terus komposisi Polyesternya cukup Kadang ada yang beberapa Yang gak berimbang Kalau ini Bagian indarnya Cakep banget Oke sih Ini tendanya bisa lu Jadi rekomendasi Jadi tenda ini tuh Tenda dari Mountain In Sport Seri Morning 2 Plus Air Jadi bisa lu Sikat dengan harga 900an ya Ini untuk harganya Karena ini udah Ultralight Dan frame-nya Gue kasih tau juga Frame-nya nih Memakai frame Aluminium Alloy Ini bisa gue liat dari sini Tuh Bisa liat Jadi frame yang dipake Oleh tenda ini tuh Frame Aluminium Alloy Dimensinya 7,9 Kalau gak salah nih Jadi Nanti akan gue Bikin lagi Video untuk Pemendirian tendanya Kalau ini Gue kasih tau aja nih Ada tenda Jadi takut lu nanti kehabisan Lu buru-buru sikat aja Karena tenda ini Stoknya pun Sangat-sangat terbatas Seperti Borneo Oke Nanti kita akan Tes curah Air hujan Nanti untuk tesnya Karena disini gak hujan ya Gue tes di studio aja Karena di studio Karena ada studio hujan Jadi kita Langsung tes Bagaimana sih Kekuatan dari si Flash Heat Tenda Mountain In Sport Morning 2 Plus Air ini Oke kita langsung Ke studio aja ya Nah Ini dia Dari kemarin Yang lu mengidam-idamkan Tenda Borneo Borneo itu masih kalah Sama tenda ini Tenda ini masih Satu merek dengan Borneo Yaitu dari Mountain In Sport Cuman ini seri Ultralightnya Jadi dari frame Borneo Kan masih fiber Ini udah aluminum alloy Terus si Borneo Masih Lantainya itu masih terpal Kalau ini udah Bahan polyester Dan plus footprint Nah sekarang Gue akan tes Air dengan Intensitas yang Sangat tinggi Disini Untuk curah hujan Di Indonesia nih Ini hampir setara juga Kita akan Sama-sama tahu Bagaimana kekuatan Dari Flash Heat Dari tenda Mountain In Sport Seri Morning 2 Plus Air Yuk kita Sikat airnya Pakain dulu Nah Ini dia airnya Mulai dateng Tuh Oke Jadi si Flash Heat Dari tenda Morning 2 Plus Air ini Memakai bahan 210T Polyester Dan PU nya juga Sama kayak Borneo 2500mm Dan bisa lo lihat tuh Air pun gak sama sekali Masuk ke dalam Jadi Sama kayak Borneo Kemarin Jadi si bahannya itu Menolak air untuk Masuk ke bagian dalam Tuh Lo bisa lihat Dan yang lebih unik lagi nih Untuk si Sirkulasi udaranya Ada di sebelah sini nih Ada di sebelah atas Kanan dan kiri Jadi Kemungkinan air untuk Merasuk ke dalam Lubang ini Tidak ada sama sekali Karena aman banget tuh Jadi untuk hujan-hujan Di Indonesia Ya pasti aman lah 2500 Curah hujan Indonesia Kan 2000mm Kita langsung lihat Ke bagian dalamnya Yuk kita ke bagian dalam aja Nah kita udah di bagian dalam nih Ini lo bisa lihat Disini Kelihatan Bulir-bulir Airnya doang nih Yang Kayaknya berusaha banget gitu Menembus si bahan Dari tenda ini Tapi Gak bakal tembus Karena ini PO nya udah gede banget Untuk hujan-hujan Kayak gini Udah gak bakal tembus Sama sekali Itu lo bisa lihat Nah ini ada bagian penting lagi Di bagian dalam Jadi ketika nanti lo memilih tenda nih Lo usahain Lo coba dulu tendanya Lo lihat di bagian dalamnya Karena Nanti lo bisa ngeliat Jeda antara inner Sama bagian flashit Jadi jeda antara inner Sama bahan flashit Itu harus Lumayan jauh Untuk apa? Karena untuk menghindari Kondensasi Karena ketika Bahan inner Sama bahan flashit Lumayan berdekatan Itu akan Kondensasinya Kerasa banget Biarkan kondensasinya Itu menempel Di bagian flashit Di bagian innernya Jangan sampai kondensasi Biar memastikan Tetap hangat Ketika kita tidur Wah ini cakep banget sih Oke Udah kebukti banget kan Si tenda Mountain In Sport Seri Morning 2 Ini bener-bener cakep banget Gue bisa bilang Ini lebih dari Borneo Karena lo bisa Lo bisa baca sendiri Dari spesifikasinya pun Ini yang seri Ultra Lightnya Ketika Borneo masih Bahan fiber untuk frame-nya Dia udah memakai Aluminium alloy Jadi gue bisa bilang Kalau kehabisan tenda Borneo Lo bisa sikat tenda ini Ini pun stoknya terbatas Makanya buru-buru aja Lo klik Link yang gue cantumkan Di video ini Dari Lazada Dari Tokopedia Dari Bukalapak Sama Sopi juga Ada semua Lo bisa sikat dengan harga yang Langsung cek aja Di deskripsi video ini Oke Kalau lo suka dengan konten-konten kita Lo bisa subscribe aja Di Youtube kita Karena tiap timunya Lo dapetin info-info terbaik Terbaru Yang ada di channel ini Jangan lupa juga Untuk share sama Like di video ini Oke Thank you banget Buat kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!